Inilah rumah hasil rampasan negara yang sebelumnya milik Joko Susilo, terpidana kasus korupsi dan pencucian uang. Rumah yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Solo, Jawa Tengah, selasa siang dihibahkan KPK kepada pemerintahan Kota Solo. Berada di atas tanah seluas 3.000 meter persegi, rumah seluas hampir 600 meter persegi dan bernilai Rp49 miliar ini, Ketua KPK Agus Raharjo langsung menyerahkan kepada Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Melalui penandatanganan berita acara. Menurut Agus Raharjo, dasar hibah barang rampasan negara ini sesuai Surat Dirjen Kekayaan Negara Kemenkiu 15 September lalu. Dari gedung ini, jadi gedung ini sebetulnya awal atasnya, kenapa bisa sampai ke KPK, itu diwiliki oleh Pak Joko Susilo. Kemudian Pak Joko Susilo tersandung dengan kasus korupsi. Pak Joko Susilo bersama jajarannya pemerintahan Kota Solo berterima kasih dengan hibah yang diserahkan KPK. Pihaknya berencana mengalih fungsikan rumah milik mantan Kepala Korp Selalu Lintas Polri, Irjen Joko Susilo ini sebagai museum batik dan akan dimanfaatkan sebagai ajang promosi bagi Kota Solo. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.